Terima kasih. Target yang kedua ya? Iya, target yang kedua. Oke. Saya ngomong-ngomong targetnya apa. Lebarnya kosong ya? Ini by guessing ya. Karena sebelum saya ketemu Ari, saya tahu kalau Ari mau koleksi hanya lagu-lagu Indonesia. Iya, musli. Dan PR saya sebelum ketemu Ari adalah saya dengerin satu-satu, kemudian saya familiarkan diri saya dengan... lagu-lagu yang ada di era-nya saat itu. Gue pikir dia nggak bakal tahu nih sama band ini. Karena band ini cukup current menurut gue. I don't think Romy tahu gitu sama lagu itu, sama band itu. Romy kan nggak gaul ke situ. Iya. Saya udah komit ya? Iya, oke. Bisa nggak di-play? Yang ini? Hmm. Track yang dipikirin Ari dan judul lagunya. Oke. Iya. Yang ngintip dong? Nggak apa-apa tau saya udah komit ya? Oh iya, oke. Saya udah komit kan? Oke. Ini nggak apa-apa ngintip ya? Nggak apa-apa. Saya udah komit kan? Oke, di sini. Oke. Coba yang jatuh oke. Oke. Pembeli. Oke. Wad. Gak mungkin nih, gue tuh sebuah kesel banget. Nah sekarang dibalik, ini ada target buat Ari. Sebelum kesini saya udah tulis. Ini lebih mudah, karena Ari tidak ngerasain groove. Groove itu ulir ya, gak perlu ngerasain ulir di sebuah permukaan yang sangat sensitif. Tapi ngerasain alfabet. Sama, ini judul lagu. Which is lagu saya. Turunin indera penglihatannya, ini saya pegang begini. Ari rasain aja pake jari. Rasain aja pake jari, tapi tutup mata ya. Pake intuisinya ya. Alfabetnya aja dulu. Ari gak tau gimana Ari tau, tapi somehow inget 15 tahun jadi penyiar loh. Berarti bang data lagunya udah luar biasa daripada orang umum dong. Iya mudah-mudahan. Ini gak mungkin bisa berhasil kalau saya lakukan ke orang umum yang tidak punya background menjadi penyiar. Dan saya gak minta Ari pura-pura. Yes? Bener ya? Saya gak nyeting apa-apa. Nope, nope. Nah ini saya mengandalkan kemampuan Ari untuk merecall atau menggali lagi di pikirannya bang data. Lagu-lagu-lagu 15 tahun itu dengerin apa aja. Otomatis gak semuanya lagu Club 40 dong. Ada yang oldies, ada yang 80s, ada yang 90s. Ya oke. Dari Ari tadi ngerasain, satu mata. Ini lagu saya, lagu apa sih? Lagu cinta tapi kayak soul gitu. Gimana? Tau ref? Lagu ini gini. Mana oke. Sana sama aku sih? Tidak. Tidak. Itu pilihan. Tidak. 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 Tidak orang? Tidak orang. Tidak orang. Saya kesel banget gitu kalau yang gini-ginian gitu. Maksudnya kenapa dia bisa gitu. Gak mungkin dong. Gimana caranya? Gimana caranya? Bagaimana saya dapat menebak lagu apa yang dipikirkan oleh Ari hanya dengan merasakannya melalui sentuhan? Sebetulnya saya tidak merasakannya melalui piringan hitam. Saya dapat menebak lagu apa yang dipikirkan oleh Ari karena saya tahu bahwa Ari mengkoleksi piringan hitam berbahasa Indonesia. Jadi apapun piringan hitam yang dipilih oleh Ari pasti judulnya terdiri dari 26 huruf di mana 5 adalah huruf vokal. Dengan menunjukkan bahwa saya seolah-olah bisa merasakan melalui sentuhan hal ini akan meningkatkan rasa percaya dirinya Ari untuk dapat meniru semua yang saya lakukan. Jadi sebetulnya Ari tidak betul-betul merasakan tulisan saya. Sebetulnya yang dilakukan Ari adalah secara tidak sengaja menerima subliminal cue dari saya untuk meminta Ari memilih lagu tersebut. Karena di saat saya meminta Ari menebak lagu apa yang saya tulis ini membuat Ari menggali pengalamannya selama 15 tahun sebagai penyiar radio untuk mencari tahu kira-kira lagu apa yang cocok untuk saya. Ari Deng, terima kasih sudah datang di Lintasi Maji, Robi, Rafael. Mudah-mudahan koleksi vinilnya ikut melestarikan musik Indonesia. Iya, mudah-mudahan. Amin. Dan untuk Anda yang menyaksikan ini, eksperimen ini menunjukkan pada dasarnya pikiran kita memiliki kekuatan yang luar biasa Begitu juga dengan Indra yang kita miliki. Tetap menyaksikan Lintasi Maji. Lintasi Maji, edan! Tutup lagi mata kamu, letakkan tangannya di meja. Lintasi Maji. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton